Pemerintah Kabupaten Bandung bebarangan Jeng Kanwil Beacukai, Jawa Barat dan Jeng Beacukai, Bandung musnahkan barang kena cukai ilegal di Plaza Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta barang anodimusnahkan te diantara namang juta-juta batang rokok ilegal serta mangratus-ratus botol miras anute di wawaganku cukai. Pemerintah Kabupaten Bandung bebarangan Jeng Kanwil Beacukai, Jawa Barat, Katut Beacukai, Bandung musnahkan barang anu jadi milik negara atau BMMN hasil nindak di Plaza Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta barang anodimusnahkan te mengurupa hasil nindak secara sinergi Jeng Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpo PP, Pemerintah Kabupaten Bandung, Salta Unit Satpo PP Bandung Raya, Dina Kegiatan Operasi Gempur Rokok Ilegal, Dina Renaga Pemangpaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT di Widang Nanjirken Hukum. Data yang ada, jadi saat ini yang dihasil penitaan yang kemudian akan dimusnahkan, Pertama jumlah rokok ilegal sebanyak 4.519.788 batang, kemudian untuk minuman mengandung etia alkohol sejumlah 538 botol. Ini merupakan penitaan ini merupakan kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh Satpo PP, bekerjasama dengan JASUKE, kemudian juga dari Forkopimda lainnya, menyisir yang ada di Kepupaten Bandung termasuk juga, termasuk salah satunya juga dari jasa penitipan atau jasa logistik yang ambillah dengan kerjasama dengan perusahaan jasa logistik ini, bisa menyisir berkaitan dengan peredaran rokok ilegal maupun minuman mengandung etia alkohol yang ilegal. Eta barang anudimusnah kenteh mengurupa hasil nindak dina periode bulan Maret 2024 tepika bulan Juli 2024, kalawan rongan nilai barang gendep koma tilu miliar, sarta potensi karugian negara anunitih tilu koma tilu miliar. Eta barang teh kapasing kana sawatara jenisnya, eta sigaret kretek mesin anunitih opat koma lima juta barang, sarta lima ratus tilupudapan botol miras dinamang pirang jenis. Kerugian negara ini utamanya dari sektor cukai ya. Jadi cukai ini instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tadi. Jadi dikenakan cukai supaya nggak sembarangan dikonsumsi masyarakat. Tapi kalau beredar tanpa pita cukai, negara rugi. Negara dirugikan. Nah, dalam konteks ini, 4,5 juta batang. Itu kurang lebih kerugian cukai-nya adalah, kerugian negaranya dari sektor perimahan cukai adalah 3,3 miliar. Prak-perakan musnahken etah hasil sita anteh mengrupawangun komitmen bea cukai kenulikan pancen sarta fungsina, lebah nang tayungan masyarakat, industri sarta perdagangan di jero negeri, turtangaman ken panariman negara, anung utama ken sinergi antar instansi anuka baun. Rezitia Prasaja, Bandung TV